Sampura Asun Terima kasih Sebetulnya ini sebuah kesempatan Berharga buat saya Pribadi Dari seorang sahabat Ibu Heni Supolo, tentunya memimpin Sancahaya Guru yang begitu Luar biasa baru Saya melihat Profil Dari perjalanan 10 tahun ini Dan kesempatan ini saya juga mengucapkan selamat Atas perjuangan Satu dasar warsa ini Saya sangat terhormat dan Luar biasa Bisa bertemu dengan Bapak-bapak, ibu-ibu yang Juga rasanya sebagai Pejuang pendidikan Seperti Ibu Heni Dan saya mohon maaf Mungkin Saya berbeda Dengan seniman panggung Saya sebetulnya bukan seniman panggung Cuma saya hanya berangkat Dari sebuah kesadaran Dan tanggung jawab Melestarikan tradisi Yang akan saya bawakan Sebetulnya Sebuah pesan leluhur Tentang sebuah kitab kehidupan Kitab yang bukan hanya tertulis Tetapi tersirat Di alam semesta ini Yang sebetulnya bisa menjadi tuntunan Kehidupan kita sebagai manusia Sekali lagi Mohon maaf Dengan segala kekurang sempurnaan saya Dalam membawakannya nanti Terima kasih Duh kusti 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 Gendung Kasatnya Umat Kusti Tuh itu bentang di langit Berenang pattingga rencangnu Gendang teh Silih corongan Naceng teh Saru wajak Nuhirang Jeng teh herang Dunungan Bintang teh Bacaan Tepi Luyuk Sauyuna Wajah Bungkah Bermia Dugede Dugede Jangan Nuh 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 Masa, binasti cara cirina gunungan Manusa, kemanusaan Bang, seginya kita udah ingin Najanta sepangakuan Najanta, najanta sepangakuan Silih, dede Silih, dede Silih, je, je Silih, dede Silih, dede Dasami makhluk pangiran Silih, dede Mungkin perlu dijelaskan tentang apa, bagaimana dan mengapa tentang Kidung Bintang ini Terima kasih Kidung ini memang agak spesial buat saya Ketika saya juga baru belajar Kidung ini dari ayah saya Kebetulan ayah saya yang membuat syairnya Ketika saya sedang Katakanlah berkelana di Jakarta Begitu dan menghadapi banyak tantangan Mohon maaf Bagi Saya ketika saya merasa saat itu menjadi seorang pengembara di kota besar dan jauh dari komunitas Terima kasih Apa yang dipesankan dari lagu ini Itu begitu berarti buat menguatkan diri saya sebagai Yang saat itu mendapat banyak juga tekanan Ketika saya bekerja Karena latar belakang saya seorang Sunda Wihitan Juga banyak didiskriminasi Kemudian Memahami, menghayati dan belajar tentang lagu ini Saya makin terbuka dan Makin menguatkan bahwa sebetulnya tidak ada yang perlu kita takutkan Tidak ada yang merasa layak kita merasa rendah diri Karena lewat filosofi bintang Bagaimana Tuhan menciptakan bintang berukuran besar dan kecil tetapi Tidak pernah saling bersinggungan Itu yang akhirnya menguatkan saya Dan Rasanya Dalam beberapa Kesempatan untuk acara-acara Yang punya Maksud untuk menguatkan Kebersamaan toleransi Saya lebih Nyaman membawakan lagu ini Karena Itu juga yang menguatkan Saya Dan layak juga Untuk kita maknai sebagai bangsa Yang berbineka tunggal ika Dan Semoga Menjadi spirit Bahwa Pesan kearifan leluhur Tuntunan itu bukan hanya tertulis di dalam kertas Tetapi Tuntunan kehidupan juga ada dalam kitab semesta Dari semua ciptaan yang maha kuasa Kita bisa memaknainya dan Bisa menjadi tuntunan kehidupan kita Baik, terima kasih Teh Dewi Karena ini merupakan Boleh tepuk tangan Jangan ragu-ragu Kidung bintang itu kan satu diantara Kekayaan kearifan lokal bangsa ini ya Yang Nampaknya kearifan lokal itu kurang mendapat Perhatian yang secara sungguh-sungguh Yang makin lama mungkin Makin pudar ya Pamornya dibandingkan dengan budaya-budaya populer dan sebagainya Mungkin ada harapan-harapan dari Teh Dewi Mumpung ini forum yang sangat Berharga sekali dari beragam Latar belakang dan sebagainya Silahkan Ya sebetulnya untuk memelihara sebuah tradisi itu Itu sebetulnya menjadi penguat kita sebagai bangsa yang besar Di dalam tradisi dan budaya Saya sendiri mengalami kesulitan yang sungguh berarti ketika ingin mentransformasikan pelajaran kecapi, lembang kepada generasi yang di bawah gitu ya Karena sekarang tantangannya adalah bagaimana budaya-budaya yang Anggaplah untuk mempelajari seni tradisi ini sulit gitu Untuk menembangkan lagu yang dengan cepat yang berbeda itu tidak lebih asik mungkin dibanding lagu pop, rock atau dangdut gitu oleh anak-anak sekarang Dan ini menjadi tantangan sebetulnya Karena ketika saya tetap berusaha dan semangat untuk membimbing adik-adik atau anak-anak kami di komunitas Itu juga sebetulnya tidak kalah untuk menempatkan posisi mereka dengan yang lainnya gitu Artinya bisa juga tumbuh kepercayaan Karena kalau kita bicara belajar dari lain itu sangat mudah Tetapi justru kekhasan ini yang sulit dicari orang Dan justru orang luar yang bahasa Senang dengan seni tradisi kita Jadi mungkin pesannya tidak juga kita bisa setiakan nilai tradisi ini Karena di dalam tradisi adalah karakter bangsa itu sendiri Yang kita tidak akan kehilangan kebinekaan ketika kita merawat tradisi Yang beribu dan beragam Haturnuhun teh Dewi